Assalamualaikum Sob, kembali lagi di Inrakan Channel Kali ini kita akan melakukan unboxing dan juga testing ya Pada kompor 2 tunggu dari ProGas Yuk langsung aja kita buka boxnya Kompor gas ini saya dapatkan di salah satu online shop ya sob Seharga Rp100.000an, tepatnya Rp135.000an Dengan ongkir kira-kira Rp150.000an Ini saya tunjukkan invoice pembeliannya Tapi saya menemukan di beberapa merchant lain Harganya ada Rp200.000an Produk ini sudah berstandar sertifikat SNI ya sob Jadi aman Ya seperti ini Penampatan bagian atasnya ya sob Di dalamnya terdapat 2 buah kertas ya sob Yaitu petas kartu garansi Ini saya tunjukkan kartu garansinya ya Serta alamat alamat service center yang dapat kita datangi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dan ini diproduksi oleh PT Utama Jaya bersama Belakangnya ada 2 buah kartu garansi Oke Dan ini Kertas petunjuk untuk penggunaan ya sob Saya tunjukkan petunjuk penggunaan dari rogas resmi ya Dan juga ada cara penggunaannya untuk api besar, api kecil dan troubleshoot ya sob Jika terjadi Mengbala Dan juga ada cara pemeliharaan dari kompor gasnya Biasanya sih Kita membaca ini sebelum menggunakan kompor gas ini Dan untuk bagian belahannya Cara mengatasi gangguannya Biar terjadi sesuatu pada kompor ini Dan untuk bagian belahannya Dan ini Spesifikasi dari kompornya Ini yang dua tungku ya Bagian sebelah kanan Ya ini burnernya Warna kuning ya sob Kemudian atas kompor Bagi kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng Agar kalian yang pertama kali tahu Oke, kita lanjutkan Nanti kita akan mengetes Apakah ini kuningan asli Atau hanya Kewartaan saja ya Bulkernya ya sob Oke, ini saya keluarkan dari busnya ya Seperti ini Penampakan dari kompor gas Pro gas Untuk beratnya Tidak terlalu berat ya sob Termasuk ringan Dan sekarang Kita coba untuk Knotnya ya Nah ini terbuat dari Seng ya sob Tidak begitu tebal Dan juga tidak begitu tipis Jadi sedang Kita coba untuk Pengpenuhan knopnya Mudah sob Nanti kita akan Tes ya Untuk Dinyalakan Kompor hemat ini Lumayan sob Dengan harga segini Terjangkau Bisa untuk Anak kos-kosan Dari pada Membeli kompor Satu tungku Atau Kompor listrik Yang murahan Mendingan Kompor gas Kalian Dengan Dua tungku Dan ini Bagian bawahnya Cukup simple Saya dekatkan ya Untuk bagian bawahnya Untuk bagian bawahnya Ini Materialnya Seperti Kuningan Ya Dan ini Bagian Barner Bagian Di bawahnya Mungkin Sobat ada yang lebih Mengerti boleh tulis Di kolom komentar Ya Ya Ini kompornya Sudah terpasang Ya sob Kita akan Melawan Bangga pesan Terhadap Apinya Apakah biru Atau merah Ya Oke Mantap Api biru Ya sob Ya Ini Setelah Satu hari Pemakaian Ternyata Barnernya Berubah menjadi silver Ya sob Ya Cukup dimaklumkan Karena harga kompor Yang cukup Ekonomis Yang terpenting Awet Aja ya sob Jika Sobat Punya dana lebih Mungkin Barnernya Bisa di upgrade Ke yang Buningan Asli Gak Cukup mahal Cuman Seharga 20.000an Oke Sampai Berjumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Wassalam Is Lupa D D